di modulnya halaman 177 selamat malam disini kita lanjut belajarnya ases hukum internasional kalau tidak salah ini pertemuan beberapa ya kita ada mungkin satu pertemuan lagi atau dua kali saya tidak tahu tapi setelah materinya habis nanti saya akan kasih ujiannya ya setelah habis seluruh pertemuannya oke halaman 177 ases hukum internasional oke kan dulu kan sudah saya bilang kalau hukum itu adalah peraturan yang memiliki sanksi dan harus ditaati kalau internasional berarti mendunia artinya cakupannya sudah antar negara gitu ya jadi ases hukum internasional ini dibagi menjadi beberapa bagian ya menjadi beberapa bagian yang pertama adalah asas teritorial ya kita lihat asas teritorial apa ini maksudnya asas teritorial ayo apa yang tahu arti teritorial siapa saya mau ngobrol dulu itu dengan mbak 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 Siti asas teritorial atau gak bisa ya oke di teks saja asas teritorial teritorial itu mbak Siti apa ayo saya tanya teritorial saya tanya teritorial kalau teritorial adalah daerah ataupun wilayah bukan kekuasaan negara ini dicoret ini atau nya daerah atau wilayah oke selamat malam juga teritorial ini artinya adalah wilayah ataupun daerah bukan kekuasaan negara ya nah daerahnya sudah benar oke sudah oke sudah 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 asas teritorial ini didasarkan pada kekuasaan yang saya tanya kan teritorial berarti teritorial artinya daerah berarti asas teritorial ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya maksudnya seperti apa maksudnya di dalam hukum ini menurut asas teritorial negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di dalamnya artinya seperti ini kita kita tinggal di Indonesia contohnya ya kan mbak Tia kalau mencuri akan dihukum gak di Indonesia pastinya iya kalau mbak Ayu mencuri mencuri mangga terus mbak Tia juga mencuri mangga apakah dihukum sama gak hukumannya sama berarti menurut asas teritorial negara melaksanakan hukum bagi semua orang di wilayah itu sama ya nah kalau contohnya mencuri emas 5 kilogram di Aceh dan mencuri emas 5 kilogram di Papua sama gak hukumannya ya sama saja kan nah itulah artinya hukum itu berlaku bagi semua di daerah tersebut di wilayah itu hukum internasional oke ya jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing sepenuhnya artinya seperti ini itu tadi kan asas di Indonesia contohnya kalau contohnya di di apa namanya antar antar organisasi internasional contohnya adalah ASEAN ataupun PBB jika salah satu dua negara melanggar hukum di ASEAN contohnya Indonesia melanggar hukum Malaysia melanggar hukum apakah sama hukumannya sama oke ya oke selamat malam juga itulah artinya asas teritorial gitu ya artinya dua asas hukum ini internasional ini wilayahnya sama contohnya negara anggota PBB adalah Indonesia dan Singapura ataupun Kamboja contohnya Kamboja melakukan melanggar hukum internasionalnya Indonesia juga seperti itu maka asasnya adalah sama baik di Indonesia ataupun di Kamboja sebagai anggota PBB itulah asas hukum internasional yang didasarkan pada asas teritorial sudah oke teritorial artinya adalah wilayah ataupun daerah yang kedua adalah asas kebangsatan ya nah apa ini asas kebangsatan asas kebangsatan didasarkan kebangsatan atau kebangsaan asas kebangsaan berarti sudah ganti berarti sudah ganti ya asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan untuk warga negaranya oke contohnya asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya Menurut asas kebangsaan, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya Oke, contohnya saya mau kasih contoh Ada seorang BMI di Taiwan, terus dia membunuh dan dia akhirnya dipulangkan ke Indonesia Apakah di Indonesia dia akan bebas? Ayo jawab Kok tidak? Alasannya? Ayo, apa alasannya? Oke, karena dia adalah warga negara Indonesia dan dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan daripada hukum negaranya Karena dia itu adalah warga negara Indonesia tadi Itulah dia dinamakan asas kebangsaan Mau dia di Afrika, mau dia dimanapun dia akan mendapat perlakuan hukum dari negaranya Sudah, selanjutnya Asas kepentingan hukum Asas kepentingan umum Asas kepentingan umum Didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan kehidupan masyarakat Oke Kepentingan umum Berarti dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum Artinya hukum tidak terkait pada batas wilayah negara Di sini ya Oke, dalam hukum internasional katanya ada beberapa asas kepentingan umum Oke, iya benar sekali Karena hukum itu berlaku dimana pun berada, benar ya Yang bisa dengar suara saya jelas siapa? Yang bisa dengar suara saya jelas Oke Yang lain gimana? Oke, ya Kita lihat Oke Jadi nanti Nanti Yang sinyalnya jelek Belajar Dari video Oke Kita lanjut Oke Asas kepentingan umum ini dibagi menjadi beberapa bagian Yang pertama Paktasun Servanda Oke Paktasun Servanda Bisa ya? Asas ini Apapun yang telah dibuat harus ditaati Harus ditaati oleh pihak yang mengadakannya Contohnya Contohnya Indonesia dan Taiwan melakukan hukum internasional Tentang pengiriman Tenaga kerja Ya kan? Jadi Jadi otomatis warga negara Taiwan dan negara Indonesia harus menaati kepentingan umum ini Asas kepentingan umum ini Asas fakta Sun Servanda ini Oke Yang kedua Egality rights Ya Egality rights Dimana Arti Egality rights ini Pihak yang saling Mengadakan hubungan itu Berkedudukan sama Artinya Hak dan kewajipannya sama Oke Gila ya Contohnya Hak duta besar Hak duta besar Amerika Serikat di Indonesia Sama dengan Hak duta besar Indonesia di Amerika Serikat Hak anggota ASEAN sama semuanya Ini kan sama kan? Oke Hak anggota PBB sama semuanya contohnya Hak Siswa angkatan dua sama semuanya Itulah namanya equality rights Semuanya sama Begitu juga asas kepentingan umum dalam hukum internasional Ya Oke Yang ketiga Yang ketiga adalah Resiprositas Selamat malam Mbak Suarsi Saya boleh tahu enggak nama lengkapnya siapa? Oke Yang ketiga Asas resiprositas Artinya Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal Baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif Oke Bisa positif bisa negatif Jadi contohnya ketika negara lain mengadakan suatu mengklaim budaya Indonesia Contohnya kemarin Malaysia Mengklaim kebudayaan negara Indonesia Bisa enggak kita balas? Bisa Itu tindakan negatifnya Kalau tindakan positifnya bisa enggak? Bisa Contohnya Warga negara Malaysia Negara Malaysia melakukan bantuan kepada Indonesia terhadap bencana alam Ketika di Malaysia terdapat bencana alam Maka Warga negara Indonesia ataupun negara Indonesia melakukan yang lebih lagi Itu yang positif Oke Selamat malam Mbak Suarsi Bisa saya tahu nama lengkapnya siapa? Oke Yang keempat Namanya Kortesi Oke Kortesi artinya saling menghormati dan saling menjaga Kehormatan negara Berarti ini positif ya Nah Saling menjaga kehormatan negara Yang keempat dia adalah Lebusikstan Tibus Artinya asas yang digunakan terhadap perubahan yang mendasar Dalam keadaan yang bertalian Berjanjian itu Oke Artinya perubahan yang mendasar Jika ada suatu hukum itu yang ingin dirubah Maka hukum itu dirubah dari hal yang mendasar Dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu tentunya Gitu ya Contohnya peraturan itu ingin dihapuskan Maka Ataupun diperbaiki Maka akan ditinjau kembali Dari hal yang paling fundamental Ataupun yang paling mendasar Oke Ada yang mau ditanyakan? Ini saya mau ngomong dengan Mbak Siti Amina Apa ada mikrofonnya disana? Oke Sambil menunggu Kita lanjutkan Tidak boleh ini Tidak ada ya apanya Mikrofonnya ya Berarti ya Yaudah tidak apa-apa Oke buka modulnya Halaman 179 Yaitu Sumber hukum internasional Sumber hukum internasional Ya Oke Membahas sumber hukum Disini Kalau dikatakan sumber berarti apa? Asal usul Gitu ya Sumber berarti asal Asal usul Ataupun asal mula Oke Sumber ini berarti Awal mula Sumber Sumber diartikan sebagai Proses yang berkesinambungan Sumber diartikan bentuk yang tampak Yang menimbulkan benda Oke Berdasarkan uraian diatas Jika dibungkan dengan hukum internasional Maka sumber hukum internasional adalah Dasar kekuatan Mengikatnya hukum internasional Oke Karena kan hukum itu Harus dipatuhi Nah Hukum Hukum ini sama dengan Peraturan Mbak Suwarsi Yang tahu nama lengkapnya siapa? Mbak Siti Amina tahu enggak? Ininya Mbak Suwarsinya Lagi di mana? Ini enggak ada jawab Memang nama lengkapnya itu ya? Oh Maaf Maaf Oke Karena Kadang Ganti-ganti ya Ada yang ganti sebagian Oke Saya minta maaf ya Oke Hukum Hukum ini adalah Hukum adalah Peraturan Kalau peraturan ini Sifatnya adalah Memaksa Ya kan? Nah hukum ini memaksa Nah Ini dia Jadi Dasar kekuatan Yang kedua Metode penciptaan Ya Yang kedua Adalah Metode penciptaan Bagaimana hukum itu Diciptakan Yang ketiga Tempat Ditemukannya Ketentuan Hukum itu Yang diterapkan Tempat diterapkan Oke Contohnya seperti ini Dasar kekuatan Dasar kekuatan mengikatnya Hukum internasional Itu untuk siapa? Untuk Ang Gota Benar gak? Benar Oke Sebagai warga negara Indonesia Apakah warga negara Amerika Serikat Mematuhi hukum untuk warga negara Indonesia? Tidak Oke ASEAN anggotanya ada berapa kemarin? Sebutkan Lima anggota ASEAN Ayo Yang bisa duluan Bisa pulang nanti duluan Ayo Sebutkan lima anggota Negara Anggota ASEAN Ayo Saya minta lima Ayo Ayo Terima kasih. 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 Bisa ya? Bisa ya? Terima kasih. 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 bisa. Terima kasih. Terima kasih. lanjut Hai ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada Oke tadi Mbak Tia kurang dengar ya mazab mazab itu adalah Wina bukan aja bukan Wina ya mazabina artinya sesuatu yang dihasilkan dari konferensi Wina Wina itu adalah nama kota di Eropa kalau tidak salah di Italia atau di Swiss atau dimana saya lupa jadi ketika ada pertemuan di Wina yang menyangkut hukum internasional maka dihasilkanlah yang namanya aliran positifisme aliran positifisme inilah dia yaitu pada saat pertemuan di Wina itu muncullah aliran positifisme Oke ketika kita muncul kita melakukan pelajaran sekarang yang kita pelajaran pun apa hukum internasional maka muncullah majab hukum internasional contohnya seperti itu bisa ya Hai Oke sumber hukum internasional yang tercantum dalam mahkamah internasional pasal 38 yang pertama perjanjian internasional atau traktat jadi kalau dikatakan dia eh traktat ini traktat ini sama dengan treaty ya ini sama dengan perjanjian internasional oke perjanjian ini bisa tertulis oke ada juga yang perjanjian tidak tertulis bisa berupa ucapan lisan ataupun tindakan tertentu oke contohnya ada nggak hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis ada ada ya eh dilarang membunuh ada nggak hukuman tertulisnya ada nggak hukuman tertulis dilambat ada kalau dilarang untuk berpakaian seksi di negara Indonesia ada nggak hukum tertulisnya dilarang untuk menggunakan tangan kiri makan di rumah ada nggak tidak ada kan tetapi itu dianggap tidak baik Hai gitu nah sama seperti perjanjian internasional ataupun traktat ini ada yang tertulis ada yang tidak tidak tertulis tapi harus dilaksanakan bisa ya oke kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan Oke yang kedua kebiasaan internasional kebiasaan internasional yang telah diakui mempunyai kekuatan hukum Oke contohnya kebiasaan internasional ini seperti ini Halo masih bisa dengar suara saya Mbak Halo masih ya oke kebiasaan internasional ini seperti ini Mbak kalau contohnya eh negara-negara lain datang ke Indonesia duta besarnya ada nggak sambutan negara Indonesia ada nggak ada kan contohnya berupa apa contohnya saya Presiden Obama ingin berkunjung ke Indonesia negara Indonesia melakukan apa pertama kali kepada saya ayo ayo kasih pendapatnya ke saya tunggu pendapatnya ya oke oke memberi penghormatan sambutan upacara penyambutan tarian segala macam itulah yang namanya kebiasaan internasional ya semuanya benar ya hmm oke selanjutnya ada namanya keputusan pengadilan ya keputusan pengadilan dimana keputusan pengadilan bisa dijadikan sumber hukum internasional oke contohnya seperti ini keputusan pengadilan ketika ada kejahatan internasional maka muncullah suatu keputusan dari pengadilan maka ketika ada lagi kasus serupa yang terjadi maka keputusan itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional nah ngerti nggak bisa nggak diterima maksud saya keputusan pengadilan contohnya ketika Indonesia melanggar hukum internasional PBB oke maka dia akan dikenakan sanksi sanksinya entah apa terserah gitu dan ketika 5 tahun kemudian Taiwan sebagai anggota PBB melakukan pelanggaran yang sama maka itu sebagai bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional internasional tadi bisa ya oke oke yang ketiga doktrin atau pendapat para sarjana nah sebenarnya doktrin ini adalah pendapat para ahli hukum ya doktrin adalah ajaran ataupun sarjana ahli hukum yang dianggap sebagai hukum karena mereka sudah paham pengertian hukum ya nah bisa ya oke selanjutnya adalah keputusan-keputusan atau resolusi organisasi internasional setiap bentuk keputusan yang diambil oleh organisasi internasional mempunyai mengikat kepada para anggotanya yang dapat dijadikan sumber hukum internasional oke contohnya ketika ada SEA Games SEA Games itu apa? ayo Mbak Julia SEA Games itu apa? halo yang bisa kasih pendapat ayo Mbak ayo Ayo See again Ayo Oke Kerjasama ataupun Ya benar ya Bentuk olahraga Kerjasama anggota ASEAN Dalam bidang olahraga pertandingan maksudnya Jadi Kalau see games ini Maka muncullah peraturan Ketika berolahraga bertanding Maka harus sportif Maka keputusan ini bisa menjadi Sumber hukum internal Itu contohnya Oke Selanjutnya adalah ratifikasi Kalau dikatakan ratifikasi Ya Ratifikasi 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 ini Sama dengan Pengesahan Mensahkan Gitu ya Ketika sumber hukum Internasional itu disahkan Bisa menjadi sumber hukum Nasional Artinya seperti ini Ketika hukum Internasional ada Maka Bisa kita sahkan menjadi Hukum nasional Di negara kita Gitu Ya Oke Ada yang mau ditanyakan Oke kita lanjut ya Ratifikasi Ratifikasi ini Tadi Artinya adalah Pengesahannya Ratifikasi adalah Artinya pengesahan Ratifikasi berasal dari Bahasa latin Ratifikat Oke kita perbesar Ratifikasi 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 Ini ada tadi pengesahan Ya Ini diingat ini Diingat ini penting Dalam undang-undang Dalam O-O Ya Undang-undang itu Biasa disingkat dengan O-O Dalam O-O Nomor 24 Tahun 2000 Tentang perjanjian Internasional Disebutkan bahwa Ratifikasi adalah Bentuk pengesahan Artinya Artinya dalam pengertian Ratifikasi ini Harus ada yang namanya Pengesahan atau Ratifikasi Akseksi Harus ada aksesnya Harus ada jalannya Harus ada akses diantara Negara-negara yang bersangkutan Penerimaan Harus ada Menerima hukum itu Dan disetujui Jika tidak disetujui Maka tidak akan boleh Yang namanya Hukum itu Misa Oke ya Secara teori Dikatakan Ratifikasi Persetujuan Tapi secara singkat Artinya adalah Pengesahannya Persetujuan Kepada negara Atau pemerintah Atas penantanganan Ketika sudah Ditandatangani Maka itu sah Menjadi sebuah Hukum Hukum perjanjian Internasional Artinya Ratifikasi Adalah pengesahan Ini baca Apabila ratifikasi Telah dilakukan Maka hukum Internasional Dinyatakan Berlaku Berarti nanti Dia adalah Adanya Kesepakatan Kesepakatan Diantara Anggota Anggota Yang Menandatangani Perjanjian Tersebut Bisa ya Oke kita lanjut Proses ratifikasi Hukum Internasional Halo Masih bisa dengar Suara saya ya Halo Mbak Santi Masih bisa dengar Suara saya Oke nanti Belajar Youtube aja Ya Mbak Tersebut hai 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 oke proses ratifikasi pentingnya ratifikasi ini sangat penting namanya juga pengesahan berarti pengesahan itu kan sangat pentingnya pengesahan itu sangat penting sekali karena dengan disahkan berarti sudah bersifat formal ataupun resmi hai 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 oke apa katanya Hai eh kita lihat di sini Hai proses ratifikasi oke contohnya seperti ini ketika ada hukum yang berlaku di dunia hukum PBB contohnya Indonesia meratifikasi mensahkan berarti secara langsung Indonesia sudah harus melaksanakan hukum tersebut Hai nah katanya proses ratifikasi tidaklah terlalu sulit di masing-masing negara proses ratifikasi berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri contohnya jika tidak sesuai dengan eh situasi dengan negara itu ataupun kondisi negara itu maka Hai ratifikasinya berbeda dengan negara lain karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda Hai bisa ya Oke yang kedua Hai ya bukan selanjutnya meskipun dalam praktiknya ratifikasi diserahkan pada hukum nasional makanya tadi saya katakan ratifikasi ini adalah pengesahan hukum dari hukum internasional menjadi hukum nasional nah contohnya ada namanya deklarasi universal hak asasi manusia itu berarti dihukum dari PBB persatuan perserikatan bangsa-bangsa jadi Indonesia meratifikasinya berarti menganggap bukan menganggap berarti menerima hukum itu sebagai hukum nasionalnya dari hukum internasional turun menjadi hukum nasional Oke berarti disini apa mau tidak mau warga negara Indonesia harus mematuhi tersebut berbeda dengan negara lain yang mungkin proses ratifikasinya berbeda dengan Indonesia karena kondisinya berbeda dengan negara Indonesia bisa ya Oke persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dengan ratifikasi Oke harus ada syaratnya nah syaratnya harus ada Hai yang pertama ratifikasi itu harus tegas Oke yang kedua ratifikasi itu harus disetujui menyetujui bahwa ratifikasi menyetujui ratifikasi perlu yang ketiga Hai berlaku hanya Hai Hai oke Hai Hai sementara ya Hai 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 yang ketiga dia adalah berlaku hanya kalau sudah diratifikasi artinya kalau sudah disahakan baru berlaku, kalau belum disahkan tidak berlaku ya oke bisa ya ada mau ditanyakan ada mau ditanyakan yuk kalau ada silahkan selamat menikmati ada yang mau ditanyakan oke kalau konvensi konvensi tadi adalah kebiasaan konvensi kebiasaan kalau mazhab itu adalah hal yang dihasilkan ya hal yang dihasilkan hasilnya apa gitu bisa ya kalau mazhab itu berarti hal yang dihasilkan konvensi itu tadi adalah kebiasaan-kebiasaan tadi gitu ya oke yang keempat kemauan negara untuk menentangani perjanjian internasional kemauan negara untuk menentangani perjanjian internasional tersebut oke dengan syarat sudah diratifikasi bisa ya ini dia pasal 14 konvensi Wina konvensi Wina ini inilah semuanya yang dibahaskan positif kan yang hal-hal yang baik kan makanya muncul dia namanya disini adalah apa namanya tadi aliran positif fisna ini bisa ya oke kita lanjut lihat ini yang ini sebentar oke oke ini selanjutnya ratifikasi dapat mengikat karena tadi pengesahan ratifikasi ini tadi kan pengesahan ini dia mengikat benar enggak benar karena yang namanya tadi ratifikasi ini bercepat mengikat oke oke kita lihat disini ratifikasi itu itu apa ratifikasi sama dengan pengesahan berarti ini ininya ya ya nah 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 dia bersifat mengikat oke bisa ya ini dia ratifikasi 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 adalah pengesahan yang bersifat mengikat oke katanya ratifikasi itu mengikat karena apa karena pertukaran pertukaran apa atau penyimpanan instrumen ratifikasi oke oke pertukaran pertukaran peraturan tadi pertukaran pemikiran instrumen ratifikasi ataupun alat-alat ratifikasi ya pengesahan itu tadi pemberitahuan mengenai instrumen instrumen ini adalah alat ya alat-alat ratifikasi kepada negara lain atau kepada negara yang bersangkutan yaitu penyimpangan namanya penyimpangan perilaku menyamping menyimpang namanya sudah penyimpang penyimpangan berarti harus ditindak secara hukum hukum itu harus bersifat resmi resmi itu berarti sudah diratifikasi ataupun sudah disahkan oke selanjutnya kita lanjut ratifikasi di Indonesia apa saja yang diratifikasi oleh Indonesia oke ratifikasi di Indonesia ini dibaca ya dilakukan berdasarkan sistem konstitusional kalau dikatakan konstitusional ini adalah undang-undang berdasarkan undang-undang dasar yang berlaku di negara kita artinya harus sesuai dengan apa yang ada di negara kita oke selanjutnya yang berlaku di kita kita kan berlandasan Pancasila dasar negara kita kan Pancasila dan hukum yang paling tertinggi di Indonesia adalah undang-undang dasar 1945 berarti kita ratifikasi hukum internasional itu harus berdasarkan Pancasila ataupun undang-undang dasar 1945 contohnya ada hukum internasional mengenai komunisme apakah kita menganut paham komunisme tidak mengakui Tuhan ateis komunisme itu adalah ateis terus ateis itu adalah paham yang tidak mengenal Tuhan apakah kita meratifikasi itu tidak karena tidak sesuai dengan Pancasila Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia pokoknya ratifikasi itu harus sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar inilah yang diratifikasi oleh negara Indonesia lembaga lembaga negara dan pemerintah baik departemen maupun non departemen mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut kepada menteri lembaga negara itu adalah ayo apa semester 1 kita pelajarin itu legislatif eksekutif dan ayo satu lagi apa kalau tidak tidak dimengerti ah yudikatif jika lembaga negara itu siapa itu legislatif ayo ayo siapa legislatif nanti siapa tahu keluar nanti di ujian legislatif itu siapa pembuat undang-undang yaitu DPR DPD dan DPRD ya kan eksekutif nah gitu dia artinya lembaga negara di sini ataupun lembaga pemerintah baik departemen jika ingin melakukan perjanjian internasional harus konsultasi kepada menteri itulah ratifikasi yang diambil oleh Indonesia yang kedua pasal 14 pejabat lembaga pemerintahan baik departemen maupun non departemen yang akan mendatangani perjanjian internasional di luar antara pemerintah RI dengan pemerintah negara lain organisasi internasional atau subjek hukum internasional harus mendapat surat kuasa dari menteri artinya menterilah yang bertanggung jawab bisa jadi menteri dalam negeri menteri luar negeri gitu ya oke pasal 15 ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dalam oh oh ya kan itu dia oke bisa pasal 15 ketentuan mengenai pembuatan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang undang itu gampang itu diatur dengan undang undang oke kita masuk ke sini sistem peradilan internasional yang pertama ada mahkamah internasional nah ini tadi dia mahkamah yang dibentuk oleh PBB nah dulu namanya Liga Bangsa-bangsa sekarang PBB mahkamah internasional ini dia berkedudukan di Denhak ataupun di Belanda jadi kalau ada kejahatan internasional maka akan dihakimi di mahkamah internasional internasional kalau ada kejahatan di kampung yang Mbak Tia dimana di di proses di pengadilan negeri maka jika banding maka akan ke pengadilan tinggi maka jika banding lagi maka akan di mahkamah agung ataupun mahkamah internasional eh mahkamah internasional mahkamah MA atau MK mahkamah konstitusi nah itulah di Indonesia sumber pengadilan hukum tertinggi mahkamah agung dan mahkamah konstitusi tergantung perkara apa yang diselesaikan nah jadi kalau ada permasalahan internasional maka akan diselesaikan di mahkamah internasional international court of justice ya badan peradilan dunia selanjutnya ada struktur hakim ya oke ya namanya juga di situ pengadilan pasti ada hakim oke dalam praktiknya mahkamah internasional menganut pembagian lima orang dari negara barat dari afrika lim tiga dari asia tiga dua dari eropa timur dua dari amerika latin inilah inilah struktur hakim internasional ya selanjutnya yuridiksi atau kewenangan semua negara anggota PBB benar ya suatu negara yang bukan anggota PBB dapat menjadi peserta dengan syarat bersedia menerima statua mahkamah internasional artinya bersedia menerima peraturan itu ya menerima melaksanakan putusan mahkamah internasional oke dan bersedia memberi sumbangan keuangan dan penyerahan suatu ini ini paham ya penyerahan suatu sengketa kepada mahkamah internasional didasarkan kesepakatan dan kedua belah pihak jika ada contohnya yang bersengketa antara negara negara maka adalah yang menjadi adalah hakim yang internasional yang menjadi pemutus ataupun yang menyelesaikan perkara tersebut jadi sangketa itu kan ada maka mereka harus bersedia mengeluarkan uang ya dibebankan dan didasarkan pada kesepakatan untuk bisa menutup ongkos yang telah dikeluarkan oleh mahkamah internasional ongkos maksudnya disitu bukan ongkos pesawat atau apa bisa jadi juga itu tapi artinya biaya-biaya ya selanjutnya mahkamah kejahatan internasional oke ini sama ya struktur hakim kalau namanya hakim berarti tugasnya adalah untuk memutuskan perkara berbeda dengan mahkamah internasional juridiksi kewenangan hukum mahkamah internasional ini adalah di bidang hukum pidana internasional kalau hukum pidana hukum pidana ini adalah hukum yang menyangkut tentang kejahatan ini tadi kejahatan perang gunosida kejahatan humaniter dan kejahatan agresi sebenarnya secara hukum secara besar hukum itu dibagi hukum perdata dan hukum pidana pernah enggak dengar hukum perdata hukum perdata contohnya hukum pernikahan itu kan bukan kejahatan perceraian itu kan bukan kejahatan hukum itu hukum perkawinan itu kan bukan kejahatan tetapi kalau dikatakan dia hukum pidana itulah hukum yang kejahatan bisa kejahatan agresi kejahatan kemanusiaan kejahatan genosida ataupun pemusnahan ras panel khusus dan panel spesial pidana internasional struktur hakim oke artinya panel khusus pidana internasional komposisi penuntut komposisi penuntut dan hakim adhoknya hakim yang menjatuhi hukuman sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional artinya sudah ditentukan peraturan yang harus dijalankan oleh hakim kewenangannya menyangkut kejahatan perang ataupun genosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah meratifikasi status Roma atau belum artinya seperti ini contohnya jika Palestina dan Israel perang maka contohnya mahkamah internasional akan melakukan putusan tetapi dia tidak memandang bahwasannya siapa negara yang tidak berat sebelah seperti itu bisa ya katanya tadi disini apa apakah negara sudah meratifikasi status Roma ataupun belum artinya disini tidak pandang bulu tidak memihak sebelah itulah yang dikatakan panel khusus dan spesial pidana internasional oke sampai disini pelajaran kita ada yang mau ditanyakan ada yang mau bertanya kan ada yang mau bertanya ayo oke sampai disini pelajaran kita ya oke kalau tidak ada kita lanjutkan minggu depan selamat malam semuanya nanti belajar dari youtube lagi ya oke selamat malam selamat terima kasih oke sama-sama ya terima kasih selamat malam semuanya selamat selamat Terima kasih.